Intro Universitas Patimura menggalar bina keagrapan untuk mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi Papua dan daerah tertinggal, terluar dan terbelakang atau 3T. Acara ini dilakukan guna meningkatkan kebersamaan antar mahasiswa. Acara dibuka oleh Rektor Onpati yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Freddy Lewakabesi yang berlangsung di Pantai Natsepa pada Jumat 4 Februari 2022 lalu. Dalam sambutannya, Prof. Freddy Lewakabesi mengatakan bina keagrapan di awal-awal perkuliahan sangatlah penting, terutama di saat pandemi yang hanya melalui daring. Dengan acara seperti ini, kata Lewakabesi, antar mahasiswa dapat mengenal lebih baik. Dalam kegiatan itu, ada 3 pemateri, yakni dari Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Freddy Lewakabesi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Jisup Madubun dan Ketua Pusat Layanan Konseling Onpati Jen Talakua. Terlihat, antusias mahasiswa dalam mengikuti kegiatan itu, mulai dari tanya jawab hingga kegiatan di luar ruangan. Usai menutup kegiatan itu, Wakil Rektor 3 Dr. Jisup Madubun kepada Pati Murativi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membina keakraban kepada mahasiswa afirmasi Papua dan daerah 3T, di mana para mahasiswa ini datang dari daerah yang berbeda-beda. Ini perlu dilakukan, kata Madubun, sebagai upaya pendekatan bagi mereka satu sama lain. Kegiatan kita pada hari ini, kita beri tema bina keakraban, mahasiswa afirmasi Papua dan 3T Universitas Patimura tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk sesuai namanya ya, membina bagaimana kedekatan di antara mereka, karena kita tahu bahwa mereka datang dari daerah yang berbeda, sehingga kita perlu mendekatkan mereka satu dengan yang lain, sehingga komunikasi, interaksi di antara mereka itu akan berjalan secara baik, secara harmonis, mereka akan menjadi saling pengertian di antara satu dengan yang lain, saling menghormati, sehingga kita harapkan terbangun komunikasi yang baik di antara mereka dalam rangka memperbancar setuju mereka. Karena kita tahu bahwa komunikasi yang baik itu menjadi awal dari kesuksesan. Kami harapkan bahwa dengan menyebabkan materi-materi yang telah diberikan sejak tahun pagi, baik proses pembelajaran dalam era MDKM, kemudian bagaimana membangun pilihan kekelompok, dan selanjutnya etika pergaulan kampus, kita harapkan dengan memahami materi-materi itu, mereka bisa merasapi dan mereka bisa tahu bagaimana mereka berlaku, bagaimana standar etika yang ada, bagaimana mereka bisa bersuatkan diri dengan belajar di perguruan tinggi, menggunakan sistem mereka bayar kampus mereka. Madu pun berharap, dengan materi-materi yang disampaikan itu, para mahasiswa afirmasi ini dapat meresapi dan mengetahui bagaimana berperilaku dengan baik sesuai etika perguruan kampus dan membangun kebersamaan antar sesama mahasiswa. Janis Balol, Yopi Amarduan, melaporkan.